Bila seorang istri beramal karena disuruh suami, Ustaz, dia mengerjakannya dalam rangka taat pada suami, meski terkadang agak malas, apa itu tergorong ikhlas? Di sini, Pak, saya ingin mengingatkan, Pak, ada sebuah kesalahan dalam memahami makna ikhlas. Sebagian orang menganggap ikhlas itu lawan terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu enggak ikhlas. Salah. Ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah, walaupun terpaksa. Walaupun apa? Walaupun terpaksa. Bapak dipaksa, ibu dipaksa sama suami, sholat. Tapi sholatnya ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ikhlas namanya, walaupun terpaksa. Makanya kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang masuk surga dengan rantai. Maksudnya apa? Dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk surga, Masya Allah. Maka dari itulah, Bapak sekalian, kita jangan menganggap ikhlas itu kalau enggak terpaksa. Kalau terpaksa berarti enggak ikhlas. Enggak, ikhlas itu mengharapkan wajah Allah. Justru di saat kita berat dan kita paksakan, pahalannya jauh lebih besar. Kenapa di situ ada nilai perjuangan? Melawan hawa? Hawa nafsu. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah juga bisa diterima kalau kita ikhlas melakukannya. Pertanyaannya, apakah jika kita melakukan ibadah karena mengharapkan pahala dari Allah, berarti kita tidak ikhlas? Pak, pahala itu adalah konsekuensi dari keriduan Allah. Coba dengarkan hadisnya, Pak. Man soma ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang berpuasa ramadhan? Karena iman dan ikhtisab. Apa itu ikhtisab? Mata para ulama, itu mengharapkan pahala. Berarti mengharapkan pahala dari ibadah boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari rida? Rida Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang Arab badawi mengatakan apa? Amma'ana ya Rasulullah Fala adrimadan danataka waladan danatamu'ad Wahai Rasulullah Adapun saya, saya tidak tahu apa sih yang kau selalu seru dan apa sih yang menjadi peseruannya Mu'ad bin Jabal itu Akan tetapi saya, hai Rasulullah selalu minta kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka Kata Rasulullah Justru di sekitar itu kita menyeru Artinya kalau kita beramal karena mengharapkan surga, boleh? Iya Karena surga itu konsekuensi daripada keriduan Keriduan Allah Makanya kan aneh kalau ada orang berkata Ya Allah, mendingan saya masuk neraka asal engkau ridho sama saya Mana mungkin, Pak? Masa Allah masukkan ke neraka orang yang Allah ridhoi? Gak mungkin Mustahil Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya